Selamat datang kembali dan disini kita akan bahas di bagian Toti untuk di event ataupun di bagian yang isi nih guys ya Mungkin dari kalian juga sudah pada menyelesaikan atau masih bingung di bagian evolusi icon Kita bisa mendapatkan 3 salah satu dari ketiga pemain dimana pemain tersebut terdiri dari Cannavaro, Lampard, dan juga Rivaldo Nah gue tadi lihat juga ada yang bilang ini gak bisa di klik guys ya Ketika di klik akan muncul tampilan seperti ini Nah ini kan harusnya tinggal di klik seperti ini saja Ini kemarin tinggal di klik seperti ini saja dan otomatis akan masuk ke dalam gamenya Ataupun masuk ke dalam misinya ketika kalian milih salah satu dari ketiga hadiah Yaitu Cannavaro, Lampard, dan juga Rivaldo Nah gue disini pilihnya yang Cannavaro, jadi untuk Cannavaro ya harusnya sama sih guys ya misi dari ketiga pemain tersebut Hanya perbedaan ya, perbedaan posisi saja sih Nah jadi dibutuhkan selama ataupun sebanyak 15 kemenangan selama durasi 1 minggu Jadi ketika kita sudah menyelesaikan ataupun sudah mendapatkan 15 kemenangan Dan kalian main lagi, ini tidak akan dihitung di bagian sini Ini membutuhkan 40 kemenangan guys ya selama durasi event TOTI berlangsung Jadi 15 ini kita dapatkan selama 1 minggu Kemudian 15 berikutnya di minggu yang kedua dan 15 berikutnya di minggu yang ketiga Jadi total 3 minggu baru bisa kita klaim yaitu pemain Iken TOTI Ada Cannavaro, ada siapa TOTI saja tadi Ada Cannavaro, Lampard sama Rivaldo Tiga pemain kita bisa pilih salah satu Nah yang jadi masalah di sebelah sini guys ya Untuk yang belum tahu Ketika kalian sudah mengklaim di bagian sini Nah sudah dapat Cannavaro Jangan sampai ada kejadian yang mana sudah banyak sekali yang berkomentar Bahwa untuk hadiah di bagian sini Untuk melanjutkan misi-misinya ini Jangan sampai pemain yang kita dapatkan dari sini ikut ke exchange ya guys ya Jadi tetap hati-hati kalau mau exchange Dicek lagi pemainnya Jangan sampai pemain yang kita dapatkan dari sini ikut ke exchange Karena ya sudah banyak jadi bahan Ataupun sudah banyak yang berkomentar juga Sudah terlanjur di exchange Kita bisa melanjutkan lagi untuk misi ke berikutnya Ya harusnya sih Semoga sudah ada perubahan ya guys ya Untuk yang sudah terlanjur di exchange Kita coba klaim di sini Karena Varro gratisan Gimana untuk bahan yang kita gunakan Melangkah ke step berikutnya Adalah pemain yang kita dapatkan dari sini Kita dapatkan Cannavaro yang 85 Nah seperti ini Ini jangan sampai kita bawa atau kita tidak sengaja ke exchange di bagian pertukaran pemain toti Nah di sebelah sini Kalau belum tahu Nah sebelah sini jangan sampai ikut tergaca guys ya Atau terexchange Kita coba berikan contoh sedikit saja Nah ketika kalian ingin gaca Kalian bisa cek lagi bahan-bahannya Nah seperti ini Kita coba tambahkan di sini Kita tambahkan Nah seperti ini kita cek lagi Jangan sampai bahan yang kita gunakan untuk melanjutkan misi Malah ikut terbawa pertukaran Kita ambil contoh seperti ini Nah seperti ini Kita sebelum melakukan exchange Kita cek terlebih dahulu Untuk OVR dari Cannavaro di 85 Nah seperti ini guys ya Kemudian kita pilih pemain yang tidak terpakai Seperti ini Nah jadi sebelum melakukan exchange Dicek lagi bagian pertukaran Ataupun bagian persyaratan pertukaran Agar bisa melanjutkan perjalanan dari Icon Cannavaro Lampart Ataupun Siapa tadi si satunya Oke nah jadi seperti ini guys ya Ketika sudah mendapatkan di sini Kita bisa langsung buka di bagian Cannavaro 87 Nah disini membutuhkan yaitu Cannavaro Icon Toti OVR 85 Nah seperti ini Kita masukkan Ketika kita sudah claim Kita bisa tukarkan langsung Untuk membuka Cannavaro 87 Nah seperti ini Dan seperti itu Seperti itu Dan seperti itu guys ya Nah jadi disini Sudah terkumpul Sampai di 15 kemenangan Nah sudah selesai Perjalanannya Kita tunggu disini Ini yang menggunakan Cannavaro yang ini guys ya Jadi untuk Cannavaro 87 Kita bisa tukarkan menjadi Cannavaro 90 Di minggu kedua Dan di minggu yang ketiga Cannavaro 90 Kita tukarkan menjadi Cannavaro 93 Begitupun pemain-pemain sebelumnya Seperti Lampart Dan juga siapa yang satunya tadi Seperti Lampart Dan juga Rivaldo Ya harusnya sih sama guys ya Jadi ketika Sudah mendapatkan Pemain dari sini Dan Belum mencapai 15 kemenangan Dicek lagi Untuk bahan pertukarannya Siapa tahu Ke Kebawah guys ya Karena Paro Sebagai bahan Jadi kurang lebih Seperti itu Butuh 15 kemenangan Untuk kemenangannya Harusnya Tidak perlu tutor Siapakah butuh tutor juga Untuk 1 lawan 1 Disini sudah terkumpul 175 Ketika sudah sampai 200 Kita bisa gaca Di bagian sini guys ya Masih 175 Untuk token Ataupun energi Yang sudah habis Kalian bisa beli Menggunakan Permata Sebanyak 125 biji Untuk Satu energi Toti Jadi kalau kalian Merasa Kurang pro Atau masih Males bermain Ya pilih yang ini saja guys ya Yang penting Kemenangan yang dihitung Untuk tropinya ini Ya Ya bisa di Next minggu saja Yang penting kemenangan 15 ini Kalian selesaikan terlebih dahulu Ketika sudah selesai Kalian bisa Melanjutkan perjalanan Dari Karnavaro Dari yang basic Hingga yang icon Mantap sih Jadi seperti itu Perjalanan dari Karnavaro Dibutuhkan 3 minggu Untuk bisa Mendapatkan 93 Icon Toti Yang ada 3 pemain Kita harus pilih Salah satu Karnavaro Lampard Dan juga Rivaldo Jadi mungkin Seperti itu Sedikit penjelasan Jadi untuk Yang sudah Dapat dari sini Jangan lupa Dicek lagi Kalau malu Exchange Siapa tahu Kebawah Ya guys ya Nah Jadi sebagai Persyaratan Untuk bisa Melanjutkan Ataupun Mendapatkan Pemain Di step berikutnya Harus menggunakan Pemain Yang kita Dapatkan Dari sini Kurang lebih Seperti itu Mungkin ada Pertanyaan Bisa komen Di bawah Kalau misi Dari sini Tidak perlu Tutor Harusnya Karena Mudah Mungkin itu saja Sambil menunggu Yang katanya Akan ada Hadiah Pemain Gratisan Kita tunggu Dimana info Dari sapurit Yang selalu 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 Akurat Untuk saat ini Memang belum ada Tanda-tandanya Kita lihat Ada jersey juga Yang lumayan bagus Ini jerseynya Kita tunggu Kapan hadirnya Kita lihat saja Ada jersey terbaru Totti Ada jersey Jazz Mantap Dan logo Totti juga Oke mungkin itu saja Terima kasih Sudah menonton Nantikan terus Sampai ketikaan terbaru Dan komen di bawah Kalau sudah Selesai Ataupun masih Ada pertanyaan Soal Di bagian Icon Totti Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih